Baik, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat Opsurat di Microsoft Word. Jadi contohnya seperti ini ya, tampilannya kurang lebih seperti ini, jadi disini ada logo atau gambarnya, kemudian disini ada alamat kantor, serta nomor telepon dan email, seperti itu ya. Nah, untuk membuat seperti ini ada beberapa feature yang kita gunakan, yaitu diantaranya adalah penggunaan fungsi insert feature untuk mengambil gambar, kemudian ada page builder untuk memberi garis seperti ini, kemudian nanti ada textbook dan beberapa trik lainnya, seperti membuat desain ini ya, yang di atas seperti ini. Oke, kita langsung saja bagaimana membuat seperti ini, kita buka dokumen baru ya. Oke, nah langkah pertamanya adalah saya akan memasukkan dulu gambar. Masuk ke menu insert, kemudian saya pilih feature, kemudian ambil gambar yang akan dijadikan logo. Seperti ini, kita supaya bisa ditarik gambarnya, kita in-in-prontech saja. Kita kecilkan, dan kita taruh di tengah. Oke, nah setelahnya kita memberikan alamat ya, nanti kita langsung ketik saja di sini. Oke, misalnya ini Jalan Sirna Rasa, nomor 44, Nago, Bandung. Oke, kita ketengahkan blok. Kita font-nya agak dibesarkan jadi misalnya 14 ya. Oke, nah selanjutnya kita memberikan garis bawah. Untuk memberikan garis bawah ini, langkahnya adalah dengan cara kita blok yang ini, kemudian masuk ke menu design ya, masuk ke menu design. Nah, di sini pilih page border. Pastikan di sini kita memilih page border. Oke, nah di bagian ini kita pilih dulu stylenya. Stylenya misalnya yang ini ya. Kemudian di sini kita pilihnya adalah border ya. Di sini kita pilih border. Kemudian kita pilih stylenya ini. Jadi langkah pertama kita pilih border dulu, kemudian kita pilih stylenya. Nah, ininya kita pilih yang bawah saja. Jadi ini kita hilangkan, ini kita hilangkan. Ini juga hilangkan ya. Ini nanti cuma bawah saja. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, hanya di sini kan tadi, karena tadi pilihnya border, jadi dia seluruh ini. Jadi kalau misalnya cuma ini saja, berarti kita pilihnya adalah page border. Kita ulangi lagi. Seperti ya, kita pilih border. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita ganti warnanya jadi... Nah, yang ininya kita hilangkan. Masuk format dashboard. Nah, ini lainnya kita hilangkan. Lihat tidak ada line. Seperti ini ya. Oke. Jadi sudah selesai membuat box rata. Kita lihat dulu reviewnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang, nanti kita bisa tinggal edit saja. Kurang ke sini. Kita tambahkan. Oke, jadi pembuatan box rata sudah selesai. Langkah selanjutnya nanti tinggal print saja. Box rata ini kemudian dijadikan sebagai master. Jadi saya simpulkan. Kesimpulan dari membuat box rata ini. Pertama, yang kita gunakan adalah pastikan gambar sudah tersedia. Kemudian yang kedua kita memberikan tulisan untuk alamat dan info lainnya. Tiga adalah memberikan garis di sini. Menggunakan fungsi border ya. Dan yang berikutnya adalah membuat desain seperti ini. Dan yang keempat adalah membuat tambahan tulisan ini. Oke, demikian tutorial penggunaan Microsoft Word membuat obscurat. Semoga bermanfaat ikuti tutorial saya selanjutnya. Salam pada Pokan IT Course. Terima kasih telah menonton!